selamat menikmati kemarin bagaimana pak di tiket Rp22.000.000? ya menurut saya wajar-wajar aja karena kita itu sebetulnya di sini itu mengutamakan seduluran jadi apa itu? tapi tidak menutup kemungkinan kan ini Rp22.000.000 itu bukan dasar dari pak ketua sendiri pribadi jadi dari gimana kalau sekian teman-teman oke member oke aspirasi lah bahkan kita malam pengennya itu yang Rp25.000.000.000 gak usah Rp22.000.000.000 itu kan ada yang komen kok ya di koalek itu hampir koalek Rp50.000.000.000 di komen ku itu ada ya di komen youtube itu ada yang mengatakan koalek sempat punya usul iya oh iya usul iya usul di sini tuh sebetulnya nilai seberapapun akan terbuli tidak perlu orang luar aja kita juga perlu pengakuan dari luar itu harus masuk kemarin tiket utama 22 juta yang masuk member itu cuman dua dan put dalam-dalam juara empat sama juara-dua dan juara jadi itu bukti bukti real nyata bahwa kita ini enggak ada main-main kita yang kalau saya dari luar nih Pak lihat itu ngapain sih SM gitu pertanyaan banyak orang itu seperti itu ya itulah sesuatu kebaikan itu biasanya banyak sekali apalagi kita dengan posisi pengen merubah jadi jadilah hobi yang sesungguhnya ini yang sesungguhnya bisa dinikmati biarpun kalah itu kita itu merasa puas gitu loh ada orang kalah karena di kalahkan itu kita kan enggak puas ya 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 kalah karena memang benar-benar kalah akhirnya kita mencari kualitas yang sesungguhnya kalau kita menang berarti kita mendapatkan tetapi tidak bisa lengah karena lawannya pasti cari sesuatu yang lebih bagus tapi itu bukan utama lu ya yang paling terpenting yaitu tadi kita main di sini itu merasa enjoy merasa seduluruan itu lebih ragi gitu jadi siapapun yang menang siapapun yang kita tidak pernah istilahnya ngetumul ke luar atau gimana dia menang ya 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 bahkan jangan-jangan seperti itu orang luar aja menang kita ngakui kok kita ucapin selamat ini kan loh batu itu kan saya di Lampung tuh Pak ya sampai langsung WA saya biasanya biasanya ini kan ya kalau itu tadi tendensi Pak ya mungkin males lah mau ngabarin-ngabarin seperti itu nah sekarang gini saya saya pengen tanya kemaren yang ikut di 22 itu apa aja kalau ada di kata-kata di wajah itu maksudnya dari member haa dan member apa Udan apa Udan ya Wipal lu apang-panggat ya 22jt lihat di wajah itu hahaha macem-macemnya hahaha 22jt ya nggak ada saya belum main udah kena ini kena peringatan kena peringatan ada botolnya ini naik katut uh pengurus pengurus dan dis, teman-teman loh jangan gitu, ini burungnya sendiri dides hahaha dikit 5 juta lah saya dis sendiri karena ketarik kerodong aja dikit gini hahaha perasaan siapain pak? ya gapapa, udah legowo kita memang apa namanya, keputusannya seperti itu konsekuensnya seperti itu peraturan seperti itu mau gimana lah kalau ini ngomong-ngomong perawat air, kalau bisa ngomong-ngomong kau bisa ya, sabar kok bisa loh ya saya lihat gini, oh iya naik naiknya padahal satu nah ini kan ketarik kerodong, gimana lagi? ya dikasih, saya sendiri yang kasih hahaha kalau punya abadhan ini, 22 juta gara-gara ini aja naik tetep sepet tetep sepet, ini dikasih tetep pakua, gede secepet kato apa? ada apa? itu loh pak, ada hijau-jauhnya apa? lu iyo lu iyo hahaha itu punya bautan saya yang ada dikasih hahaha yang di tiket 22 juta 22 juta tuh tepet, belum ngapa-ngapain burunya sudah dipis dan itu di tiket 22 juta 5 juta 5 juta dan seorang pengurusnya SMM loh itu ya mungkin pak ya, mungkin kalau tidak benar-benar kita untuk menciptakan seperti itu mungkin kita bisa ngeles pak iya biar orang cuma tutup gitu aja loh ya hahaha oh nyatanya tidak boleh hahaha salah satu kan buat orang-orang juga kalau kita itu sesuai aturan itu menegakkan aturan itu tidak pandang bulu tidak pandang bulu mau member, mau rekom, yang penting main di SMM, ikuti aturan SMM ini pak ngomong-ngomong pak ya dari bahasan dari awal terbentuknya SMM dari diawali dari kecil tidak besar pak ya ya kita bicarakan cerita itu dari kecil dulu sampai sekarang besar entah sampai itu mau menerima atau tidak toh nyatanya memang sudah besar hari ini dan itu ya itu itulah hasil karya panjendengan-panjendengan ini tadi nah bagaimana pak rasanya rasanya sampai itu apa ya jadi sesuatu yang beda kalau kalau menurut saya gini kan semuanya itu pengen lomba yang benar-benar merasakan bahwa oh saya itu memang waktunya menang waktunya kalah dan itu dirasakan sendiri oleh pemain saya karena pemain yang lama mengalami seperti itu baru saya rasakan di di komunitas ini di SMM padu burungku kalah oh yang menang itu kita kasih selamat kita tahu itu yang membuat kita puas dan membuat kita berani beli burung bagus termasuk mahal termasuk mahal kan ada teman-teman ya di komen-komen itu yang teman-teman kita mungkin ya ya saya enggak enggak saya tidak melarang orang berpendapat terserah lah ya dan itulah yang akhirnya membuat saya punya semangat lagi untuk gimana saya mengorek ini teman-teman supaya teman-teman akhirnya lebih paham karena ini saya katakan ini sesuatu yang bukan hanya beda pak menurut sebagian orang akan mengatakan ini aneh gitu loh gini aneh lah gitu loh ya sejarahnya ya sejarahnya ya sejarahnya ini saya kasih saya kasih angin nih iya di telpon sama penggagasnya itu ada abad datuk koapang antrisi antrisi itu saya di telpon sama beliau dulu lawan sama saya kalau main dimana dia kalau saya enggak ngalah kena bau dan belum menang kalau menang enggak ada bau dan belum menang tanya sendiri hahaha dulu 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 beliau nya hubungi saya bau mau main bau mau saya enggak main 3500 waktu dia ya nanti alami ya berapa kelas? 4 kalau kerja 4 kelas saja 4 kelas udah main kita sama abad datuk sama abad awalnya berapa burung pak? 24 juga ya iya enggak 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 16 16 banyak orang setelah dari situ saya melihat bahwa kita ini ini loh yang sesungguhnya saya atur serang aja mulai dari tahun berapa ya tahun 2017 itu masuk di main di PBI itu langsung saya nih Pak Heri maupun pengurus semua itu yang paling saya saya disuruh jadi ketua BBI Surabaya tapi saya enggak maaf tapi kenapa saya di SMM ini begitu saya jadi ini aku ikutan ya kenapa? pengen aku rek kenapa? kita mau merubah sesuatu yang bener-bener bener-bener real kita dihobi jadi kita tidak hanya istilah ini aku ya terus terang aja kita punya bukung banyak sekali dan saya terus terang aja saya saya enggak enggak bisa dikatakan burung ini aman aman pasti kerja semua jadi kalau ada event itu bukan saya yang nyari hahaha ini rahasianya 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 dibongkar semua ini rusak ini kacau rahasianya hahaha iya waduh iya waduh iya waduh iya waduh iya waduh mostrar jadi gitu jadi era ini era yang bener-bener kita bener-bener bisa menikmati kita abis berapa pun nggak merasa saya kalah di sini gitu ya nggak merasa kalah kita jadi saya tanya sama teman-teman mesti all-class saya saya all-class ngomong-ngomong situ-situ saya nggak pernah nggak all-class kalau sekepinginnya senengnya ganteng maso-mano wis ganteng tiap pencesen dia ini kan pengertuanya begini pak ini kan yang dicari adalah kepuasan sebenarnya saya rasa banyak orang itu yang merasa puas dalam hobi ya kalau dia juara ya orang itu semua biarpun member biarpun ketua semua itu pengen menang iya iya tapi real di lapangan yang bisa-bisa dikagukkan tapi menang itu dengan cara yang benar itu baru bisa puas menang dengan cara pengakuannya yang baik pengakuannya yang lainnya kalau menang dengan cara curang coba sampein bayangkan sendiri segimananya hati kecil pak yang bicara soalnya ya gitu dan sampein di situ ya itu tadi saya pengen betul-betul mencari sebuah ini kan yang kita carikan hobi ini kan yang kepuasan pak sebenarnya punya kepuasan pengakuan ya awalnya pengakuan kalau pengakuan sampein katakan tadi mau dimanapun eventnya saya berangkat pasti juara sama bisa mengatakan seperti tapi sampein tidak mendapatkan kepuasan artinya sewaktu sampein sebenarnya ini tadi ya adanya sampein bikin seperti ini dengan teman-teman ini yang dicari real kepuasan walaupun buru jadi dis saya selalu bilang sama perawat saya upayakan buru kerja maksimal dan ada rezekinya berdoa semua karena disini burung bagus semua gitu loh kalau kita nyompingin mau nunggu api kan enggak lah ini gue api ya ini lebih hoki ini contoh dari rekom-rekom saya aja iya 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 kemarin nggak menang dia kalah tapi laporannya masuk saya itu kalah tapi puas karena bener-bener play apa fair play dan mohon jangan sampai saya dilupakan kalau ada eventnya lagi itu artinya mereka itu merindukan seperti itu Pak ya itu kalah jangan kalah jangan ngomong gitu ya itu apalagi kalau dia menang karena lo banyak kan temen tahu sendiri tenang tanpa teriak orang kan pasti senang karena lo banyak pois gak karong-karong kan yuk gak isok nikmat gak menikmat ngomong gimana Pak ini Bonny Bonny Jakarta jangan perusahaan kontak saya jangan ditinggalkan kalau ada event lagi ya saya pasti datang ini jangan-jangan rontok saya Maret ikut Maret sampai Juni ikut ya langsung kayak gitu gimana jadi mereka itu kita bilang oke saya rekom itu senangnya minta awan jadi kita main ke Jakarta ya kemarin itu banyak aja aku rekomen bahwa aku rekomen walaupun saya rekom langsung 5 aku belum mereka rekom saya macam-macam mentionednya yang memuntukkan kena mobil ketemu yang orang ini biala raja gak faktor lo aku nonton di sini kabarek gak faktor lo aku rekam rekom percuma lo oke kita langsung kabarek, oh biar aku kumpercuma aku jangan kumpercuma ini aneh percaya takdis jadi gini dia waktu itu masih sangkar gak nyebut merk ya sangkar tertentu ya ternyata disitu ada perbedaan dari yang lama-lama dia gak menyadari karena dia merasa beli ori ya kita sampaikan ada perbedaan gini-gini akhirnya kok peliti ya orang SMM ya kalau mau protes silahkan protes ke yang penjual karena belinya ori, kok bisa kayak gini ya warrior sama anu kan hampir sama lain edisi ya saya gak tau, saya belinya juga itu ya ini juga di desna sampai bengong aku ini, aku gak alis sangkar kalau kena pelanggaran tapi masih merindukan kok bisa pak ya itu kan sebuah doktrin pak pengertiannya kan sebuah doktrin arti apa pak jadi kita bicara ini tentang hati iya iya kan ini kan artinya kita kan bicara tentang hati iya kan kepuasannya jelas lah karena kalau menurut untung dan rugi samanya jelas dirugikan pak ya iya 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 tapi ya itu tadi kepuasan kepuasan tapi dapat ganti juara dua berikutnya saja berikutnya berikutnya iya 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 namanya kita kan gak tau juga di situ mungkin kasihan karena kalau ngomong-ngomong soal pencapaian itu kalau kita bicara tentang lombanya pak ya kita jadi pelaku di situ kan bagi pemainnya iya kalau kita bicara tentang ee apa namanya tentang komunitasnya pak ee bukan suatu harapan tapi paling tidak kan kita kan punya oh saya pengennya nanti aset netbook seperti apa itu itu ada pak sekala kekala itu samain ada untuk nanti ke depannya karena kita ini seperti mana sama disini ya mungkin zaman tidak pernah membayangkan bahwa SMM ini sudah tercium kemana-mana pak ini nah dari gini dari gini SMM ini kan sudah bisa dikatakan diakui di Nusantara ya iya 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 jadi di situ sekarang ini contoh kecilnya aja Bali main pertama kali aja dia sudah mau mengundang SMM satu gerbong ke sana jadi kemungkinan juga kemungkinan besar juga nanti itu tidak akan tidak mungkin terima kasih 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 terima kasih